Nah disitu ada sosok pocong nih Dia baru bersender di tiangnya gitu Ketika saya lari, kepala pocongnya ini tuh mengikuti saya mas Bener-bener kayak menengok Tiba-tiba tuh saya dengan ayah saya berhenti mendadak nih mas Ada keranda lewat Jadi ada sekitar beberapa orang Mereka itu bawa keranda Tetapi waktu lewat nih mas Orang-orang ini tuh gak ada yang nengok ke arah saya Sampainya di rumah itu kakak saya katanya dia mendengar ada suara orang Yasinan Padahal dekat rumah saya tuh gak ada orang meninggal dan gak ada acara Yasinan tuh gak ada mas Di samping tangga Itu ada sosok pocong Pocongnya tuh besar banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel studio horror Apa kabar teman-teman Semoga sehat dan banyak rezekinya Seperti biasa Kali ini kita di segmen narasumber Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya Bagi teman-teman yang baru mampir dan melihat video ini Jangan lupa subscribe Tinggalkan komentar Like dan share Oke teman-teman jadi kita langsung kenalkan saja narasumber kita yaitu Mbak Teresa Selamat malam Selamat malam Mbak Oke Mbak jadi kali ini Mbak Teresa mau cerita apa nih Mbak? Jadi aku mau cerita tentang awal bulan nih mas aku bisa Istilahnya melihat hal-hal yang horor Oke siap Oke sebelum kita masuk ke ceritanya Saya ingatkan lagi Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like, komen, dan share Jadi Awal bulan nih saya mengalami Kejadian goib ini mas Itu kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu Tepatnya ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar Sebenarnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu bentuk dari bangunan sekolah saya Jadi bangunan sekolah saya ini terpisah dari gedung satu dengan gedung duanya Dimana tengah-tengahnya itu ada masjid yang terdapat beberapa makam Mungkin makam dari orang di desa tersebut atau yang lain saya juga kurang ngetahui sih mas Jadi ceritanya itu ketika siang hari Saya bersama satu teman saya Dari bangunan pertama gedung pertama Tepatnya di sisi sebelah barat masjid Saya mau menuju ke kantor kepala sekolah yang berada di sisi timur masjid Ketika saya menuju ke kantor kepala sekolah ini Teman saya berkata kalau itu ada kuncil anak Tepatnya di pohon bambu yang ada di makam Di situ saya juga melihat Karena kaget nih mas Saya sama teman saya lari Kembali ke kelas yang berada di barat masjid Ketika saya lari Saya melihat ke arah makam Jadi di makam itu tuh ada sebuah bangunan seperti apa ya Pendopo Nah disitu ada sosok pocong nih Dia baru bersender di tiangnya gitu Ketika saya lari Kepala pocongnya ini tuh mengikuti saya mas Bener-bener kayak menengok begini Terus ya takut lah waktu itu juga mas Tapi sampai di kelas nih kita Aku sama teman aku Memutuskan untuk Keep cerita itu dan tidak menceritakan ke orang lain Kejadian ini berlanjut ketika malam hari Saya dengan ayah saya Ini mau menjemput kak saya nih mas Ketika di perjalanan pulang Padahal apa ya Jalanannya tuh sepi mas Jalanannya sepi Tidak ada orang juga Cuma ketika sudah sekitar 5 meter lah Sebelum Apa ya Jadi Tiba-tiba tuh saya dengan ayah saya Berhenti mendadak nih mas Karena Ada Keranda lewat Tapi posisi ketika Apa ya Masih jauh tuh gak kelihatan Gak kelihatan kalau ada Keranda mau lewat itu gak ada Jadi ada sekitar Beberapa orang Mereka itu Bawa keranda Tetapi Waktu lewat nih mas Orang-orang ini tuh Gak ada yang nengok Ke arah Saya Dan saya Bener-bener yaudah Jalan Masuk ke arah Makam Jadi maaf Sebelumnya Jalan ini tuh Sebelah kirinya Ada makam mas Nah mereka ini Nyeberang Tiba-tiba nyeberang aja Karena shock Saya dengan ayah saya Hanya diam Sampainya di rumah Itu Kakak saya Tiba-tiba Teriak Histeris ketakutan Sampai nangis Sontak dong saya Sama Mama dan ayah saya Pergi ke kamar Kakak saya Terus Ditanyain Kenapa Kenapa kok nangis Kenapa kok teriak Katanya Dia mendengar Ada Suara orang Yasinan Padahal Dekat rumah saya itu Gak ada orang meninggal Dan gak ada acara Yasinan tuh gak ada mas Terus Karena Apa ya Kejadiannya Kayak yang Aneh Aneh gitu Orang tua saya Cuma bisa Menenangkan Kakak saya nih Ditenangin Ketika udah tenang Terus Saya Mau Kembali ke kamar saya Kamar saya ini Berada di lantai 2 Ketika saya Mau jalan nih Mas Ke lantai 2 Di samping tangga Itu ada Sosok pocong Tapi Itu Bener-bener Pocongnya tuh Besar banget Setau saya kan Kalau Apa ya Pocong tuh ya Ukurannya normal Seperti manusia biasa Tapi itu bener-bener Pocongnya besar Tinggi Besar Disitu Saya bingung nih mas Saya mau lanjut Apa Naik ke kamar Atau enggak Cuma karena Waktu itu Saya juga Ketakutan Akhirnya saya Sudah lanjut Naik Ketakutan itu Selesai Selanjutnya Kejadian Gaib lagi Yang saya alamin Itu terjadi Ketika Waktu SMP Tepatnya Waktu SMP Disana Itu memang Sudah Seperti Kebiasaan mas Kalau jam 4 sore Sekolah saya Emang harus Sudah kosong Tidak ada Kegiatan Belajar Sama sekali Tetapi Saat itu Ada Kegiatan Apa ya Bimbingan Tambahan Dari luar Sekolah Dimana Mentornya ini Belum mengetahui nih mas Kalau jam 4 Harus Bener-bener Kosong Sekolahnya Disitu Apa ya Tiba-tiba Saya itu Merasa Apa ya Ga enak Rasanya udah ga enak Saya melihat Jam itu Sudah Sekitar jam Setelah 5 Mas Waktu itu Tanpa sadar Saya maju Ke depan kelas Yang saya rasakan Waktu saya maju Di depan kelas itu Ruangannya tuh Bener-bener kayak Penuh Ramai sekali Padahal Disitu juga Hanya beberapa orang Saja Karena Ini tinggal teman-teman Saya kan Satu kelas itu Dengan Jumlah orang Kalau salah 20 orang Waktu itu Tapi Saya rasain tuh Kayak Itu bener-bener Banyak banget Orangnya Yang ngomong tuh Banyak banget Padahal juga Enggak gitu Tanpa sadar Saya itu Kehilangan Kontrol kan mas Nangis Di depan kelas nih Saya nangis Tapi Saya juga masih bertanya-tanya Ini saya kenapa sih Kalau nangis Kenapa kok kayak gini Nah Tapi Saya itu Apa ya Punya teman nih mas Mereka Mereka ini Ternyata Sebelum kejadian Apa ya Mereka kayak Menantang Sesuatu yang ada Di sekolah saya Tapi Ya entah Kenapa Waktu itu Saya yang Kayak Dapat imbasnya Setelah saya nangis Itu di depan kelas Mentor saya ini Kan bingung Ini kenapa Anak nangis Tiba-tiba Terus Teman saya tuh Ada yang bilang Baru ngomongkan Mas Di sekolah kami tuh Jam 4 Emang harusnya Udah kosong Gak boleh ada kegiatan Terus Karena Mungkin Masnya juga udah Takut kan Waktu itu Si mentor ini Akhirnya Kelas diubarkan Beberapa teman saya tuh Udah Memilih untuk pulang Tapi Beberapa juga Memilih buat Apa Masih stay Karena posisi Saya masih nangis Nih mas Saya masih nangis Terus Disitu Saya kan Dipindahin nih Di bangku Duduk itu Terus Teman saya Mencoba buat Kayak Apa ya Cari tau Ini apa Saya tuh kenapa Teman saya tuh kenapa Ketika Apa ya Teman saya udah ngerasa Ah ini Memang Ada yang gak bener nih Itu kan Teman saya yang lain Itu Coba buat Apa ya Doa-doa Gimana caranya Biar Saya sadar Gitu Akhirnya Salah satu Teman saya tuh Ternyata ada yang bisa Istilahnya Apa ya Dia bisa bantuin Buat Nyembuhin Gitu lah mas Dia coba Mengeluarkan Apa yang Mengganggu saya Yang Mengontrol Tubuh saya Gitu Tapi Sulit Awalnya mas Sulit Sampai saya Masih nangis-nangis Cuma Saya cuma Bingung Ini Kenapa sih Kok saya nangis Kok gak bisa berhenti Mau ngomong ke teman Juga gak bisa Disitu Ya udah Terus Teman saya Mencoba buat Menarik Hal ini Apa ya Yang mengganggu saya Inilah Tapi Ada satu teman saya Ini Cewek mas Dia Megang tangan saya Dia megang tangan saya Terus Ketika Megang tangan saya ini Saya itu ngomong nih Dalam Hati saya tuh bilang Kamu jangan megang tanganku Udah dilepasin aja Tapi Ternyata Tangan saya tuh Malah makin erat Megang si Tangan teman saya ini Ketika Teman saya Yang cowok Ini Yang bisa Itu Kayak Mengeluarin gitu kan Mas Ketika keluar Dari posisi saya kan Seperti Tidur di meja Gitu kan mas Terus saya tiba-tiba langsung Ke banting Kedorong ke Ke kursinya Ini Teman saya Yang pegang tangan saya Jatuh ke lantai Jadi malah Teman saya nih mas Yang kena Setelah itu Coba buat Dihilangin lagi Artinya bisa Bisa nih Bisa hilang Terus Kejadian itu kan Sampai sore Sore itu Apa ya Ada Penjaga sekolah nih Karena Ketau Ada Masih ada kegiatan nih Di dalam kelas Bapak penjaga sekolahnya Ini Nyamperin Tapi Untungnya nih mas Ketika Bapaknya ini Nyamperin Teman saya Udah Sadar Selesai tuh Hari itu Apa ya Saya kira kan juga Itu bakal udah selesai Tidak ada Pelanjutannya Itu mas Tapi Keesokan Harinya nih mas Itu Posisi Sedang Ada pelajaran Saya itu Kan duduknya Apa ya Dekat pintu nih mas Dekat pintu Gak tau kenapa Saya pengen ngeliat Ke teman saya Yang cowok ini Yang kemarin Bantuin saya Ketika saya Ngeliat ke teman Saya ini Dia ngode Ngodein mata saya Untuk melihat ke arah Pintu Yang cepatnya itu Ada di sisi Sebelah kanan saya Ketika saya ngeliat ke pintu Itu Memang saya tuh Kayak ngeliat Ada bayangan putih Itu jalan Jalan Terus Mendekati saya nih mas Bener-bener berhenti Di samping saya Tapi saya kayak Aku gak boleh Aku gak tau Aku gak tau Aku gak tau apa-apa Saya cuma ngomong kayak gitu Terus Bayangan putih ini Dia jalan lagi Ke belakang saya Terus Saya tuh melihat Kalau bayangan putih ini Berhenti di Teman saya Yang cewek ini Yang kemarin Kena setelah saya itu Setelah itu Karena saya lihat Ini bayangan putih Berhenti di Teman saya Yang cewek Saya kan Langsung ngeliat Ketika saya Nengok ke teman saya Teman saya juga Ikut nengok Sek Langsung Tadap-tadapan Kayak kaget kan mas Ini kenapa ya Terus tatapannya tuh Kosong Kosong gitu Terus Kebetulan Langsung Itu tuh Jam istirahat gitu mas Ketika jam istirahat Teman saya Yang cowok Bilang Dia Dimasukin Sama Perempuan Dia marah Karena Sosok yang kemarin Itu tuh Ternyata sama teman saya Dibunuh Itu mas Dia marah Tapi Dia lebih memilih Ke badan Teman saya Daripada Ke saya Nah Disitu Teman-teman Kelas saya yang lain Keluar Yang di dalam Cuma berapa orang nih mas Termasuk saya Ketika saya Ketika saya Deketin teman saya Yang cewek ini Saya tuh Kayak mendengar Suara orang Nyinden Saya bingung Ini yang nyinden Siapa Terus coba Saya deketin lagi Ternyata teman saya Mas Yang nyinden Disitu Teman saya Yang cowok Bilang Dia marah Kita harus Minta maaf Ya karena Saya waktu juga Mas Bingung kan mas Ini apa Emang kayak gini Yaudah Beberapa teman saya Yang kemarin Kemarin itu Apa ya Terlibat Itu Meminta maaf Sama Sosok Yang merasukin Teman saya ini Setelah Minta maaf Teman saya tuh Mau bantu Buat Apa ya Istilahnya Narik Sosok ini Biar gak Di Badan teman saya Gitu Tapi katanya tuh Ini tuh kuat banget mas Teman saya gak bisa Lo sendiri Disitu teman saya Minta saya Sama satu teman Cowok Yang lain Buat Membantu dia Katanya sih Itu Apa ya Kayak Kita ngumpulin energi Ke teman saya Yang bisa Karena saya juga gak tau Apa-apa ya mas Waktu itu Yaudah Saya ikut aja Saya disuruh Fokus Terus Apa ya Kita duduk Melingkar Setelah itu Setelah itu Setelah selesai Prosesnya itu Teman saya baru Membantu Menghilangkan Tapi Tep gak bisa mas Susah Katanya Itu Sampai teman saya tuh Didiemin Sampai Ke Waktu Istirahat Selanjutnya Kira-kira Tiga jam Setelahnya Tapi Untungnya nih mas Apa ya Teman saya tuh Gak ada Kayak Berontak Atau apa Gak ada Dia cuma Melamun Melamun Diam Kayak gitu aja Terus Setelah Istirahat kedua Ini mas Kita coba lagi Buat Apa ya Minta maaf lagi Terus Akhirnya Dia mau keluar Udah Setelah itu Kita ada ngobrol nih Sama Bapak Menjaga Sekolah Yang kemarin Sempet nyamperin kan Kita tuh tanya Pak Kenapa sih Kok kelas Pojok Kelas saya kan Di pojok nih mas Kelas pojok Kok aneh Bapaknya langsung Kok Ada kejadian ya Gitu Hah Kok bapak tau Iya Soalnya Udah biasa Di Di kelas itu Emang udah biasa Kayak gitu mas Itu Apa ya Jadi Memang Ternyata Di sekolahan saya itu Sudah Aturannya Jam 4 Harus kosong Saya gak tau sih Itu kenapa Terus Dari Apa ya Cerita dari bapak Menjaga sekolahnya ini Memang bilang Kalau di kelas saya ini Misalnya Sudah biasa Terjadi Kejadian-kejadian Kayak gitu Kayak gitu sih mas Apa ya Setelah kejadian itu sih Gak ada kejadian lagi mas Sampai saya SMA tuh gak ada Oke teman-teman Jadi Itu pengalaman pertama Mbak Risa Mengalami kejadian bisnis Sewaktu Mbak Risa masih Kecil ya Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mbak Yang masih Bikin saya penasaran ya Setelah Mbak Risa ngeliat Apa Sosok Fenomena Apa Keranda Orang-orang yang Bawa keranda itu Itu ada Kejadian Aneh gak Mbak Kayak pertanda Atau apa gitu Kalau Kejadian aneh Oh ini mas Dua hari ya Setelah Kejadian di malam itu Emang ada nih Tetangga saya yang meninggal Gak tau sih Iya soalnya kan Kalau Mitosnya Atau Konon katanya ya Mbak ya Kalau orang yang Habis Ngeliat Ada Fenomena Kayak keranda Terus Dengar kayak Orangnya Sinan Itu kan Ada yang bilang Mungkin Tetangga Atau Saudara dekat Itu ada Orang yang Keninggal gitu kan Tapi Emang bener ya Mbak ya Setelah dua hari Itu ya Setelah dua hari Bener-bener ada yang meninggal Ya mungkin Sebuah kebetulan Atau emang Ada Sangkut-tautnya ya Mbak ya Terus Sama ini Mbak Di Kejadian di Sekolahan ya Itu tadi Mbak Risa Sempat Bilang Kalau Jam empat Itu sekolahan Harus Sudah kosong ya Gak boleh Ada Aktivitas Itu emang Dulunya itu Ceritanya gimana Mbak Sejarahnya Atau Mungkin dulunya ada Perjanjian Atau apa Kalau Soal Perjanjian itu Saya kurang tau sih Mas Cuma Sekolah saya ini Merupakan Dulunya Apa ya Rumah Belanda Dimana Sekolah saya ini Mempunyai Ruang bawah tanah Yang didalamnya itu Katanya Ada Alat musik Kembalan Dan Selama Sekolah disitu Mbak Risa Sempat denger Gambelan gak sih Kalau Denger suara Gambelan sih Enggak Mas Cuma memang Apa ya Ada Diluar Diluar Pengalaman saya nih Yang kejadian Yang saya alamin Sendiri Emang Apa ya Banyak sih Kejadian-kejadian Yang dialamin oleh Siswa lainnya Kayak itu Setelah Kejadian Di Waktu SMP Itu Ada Ini lagi gak Apa Fenomena lain Kejadian mistris Lagi gak Jadi Setelah Kejadian di SMP Itu Enggak ada sih Mas Waktu saya SMA Enggak ada Kejadian-kejadian lagi Tapi Ketika saya Masuk Kuliah Ada Kejadian Yang Menurut saya Ini Kejadian yang paling Gak bisa dilupain Mas Boleh cerita dikit Jadi Ceritanya Mas Waktu Bulan Surah Saya Dan beberapa Teman saya Mengalami Kejadian mistis Dimana Kejadian mistis Ini Mungkin Bisa Berakibat Fatal Bagi teman saya Oke teman-teman Jadi Itulah Ceritanya Dari Mbak Risa Mungkin untuk Pesan Yang Tersampaikan Gini ya Kita ini kan Hidup Saling berdampingan Dimana Kalau Makhluk gaib Itu Juga gak mau Kalau Diganggu Apalagi Ditantang Kayak yang dicerita Mbak Risa Tadi Kita pun juga gak mau Sampai Diganggu Atau ditantang Sama Setan Maka dari itu Untuk teman-teman Yang punya Kemampuan Atau yang Gak ada Sebaiknya Istilahnya Kayak Ya saling Menjaga Satu sama lain Mungkin cerita Kali ini Kita tutup disini Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh